Intro Di siang langsung dari Jalan Kenari 2 Yogyakarta JBR Jogja belajar radio mengudara buat kamu Sobat Belajar Selamat siang, senang sekali siang hari ini Saya ajangki nanti bisa kembali menemani aktivitas Sobat Belajar ya Pastinya di siang hari ini kita berjumpa di bincang talk show ya Pembelajaran online Di kesempatan kali ini pastinya ajang gak sendirian Sobat Belajar Udah terdengar ada suara batuk kan Suara batuk aja udah merdu banget gitu ya Kita langsung aja nih kenalan Tamu kita yang spesial banget sudah hadir menemani kita Sudah ada di studio JBR Jogja Langsung aja kita kenalan ya Selamat siang ada Bu Istah Selamat siang Ibu Selamat siang juga Mbak Ajang Gimana kabarnya Bu siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali Sehat Luar biasa Luar biasa Pokoknya tetap semangat ya Bu ya Apalagi di tengah pademi COVID-19 ini Dan yang pasti nih pembelajarannya tetap terus berjalan ya Bu ya Dan meskipun banyak perubahan pastinya setelah adanya pademi ini Seperti apa Bu yang dirasakan nih? Ya ini terutama untuk pembelajaran saya Saya kebetulan mengajar atau mengampu mata pelajaran tata hidang atau food and beverage service Yang kedua saya mengajar buka dasar Yang ketiga saya mengajar PKWU PKWU itu bagi kelas anak kelas 2 Itu harus bisa memberi inovasi kreatif untuk memberikan suatu yang nanti akan membuat suatu produk Mbak Produk misalnya kemarin untuk pembelajaran selama COVID kemarin Saya kebetulan memberikan misalnya silahkan anak-anak boleh berkelompok Tapi dengan jaga jarak Kemudian saya memberikan suatu misalnya materi Berupa misalnya resep Resep silahkan anak-anak silahkan beli sendiri Yang bisa dibuat kemudian nanti bisa dipasarkan Walaupun nanti bisa lewat online sesama teman atau dengan yang lain gitu Mbak Ini sebelumnya Ibu sendiri mengajar di mana sih Ibu? Biar sobat belajar di rumah tau Ini guru saya nih guru saya nih Alhamdulillah Mbak saya mengajar di SMK Negeri 1 Sewon Oh jadi di SMK Negeri 1 Sewon dan tiga mata pelajaran yang diampu ya Bu Oke kalau ngomongin tentang tata boga Karena kita nih mau ngebahas tentang tata boga nih kan Biasanya kan identik sama masak-memasak nih Kalau orang awam sih pikirannya pasti wah ini masak-memasak gitu ya Tapi ternyata banyak ragamnya ya Bu Gak hanya masak-memasak aja ya Dan nanti pastinya Ibu Istani mau berbagi hari ini ya Di pembelajaran kali ini Nah biasanya kalau tata boga sendiri kan banyakannya praktek nih Bu Iya ya Nah terus di tengah kondisi COVID-19 ini yang memang pembelajarannya ini secara online diperpanjang juga Sama pemerintah nih Seperti apa nih Bu Sama siswanya apakah ada perubahannya seperti apa Apa tetap yang tadinya praktek terus apa tetap praktek atau di rumah atau gimana Bu Mungkin bisa diterangkan sama sobat belajar sendiri Ya kebetulan ini nanti yang materi yang akan saya sampaikan tentang tata hidang atau food and beverage serving Mbak Oh ya Ya kebetulan kalau kelas maksudnya yang sekarang naik kelas 2 itu kan masih awal Nanti saya kasih tugas misalnya ini saya kasih video Kemudian nanti siswa mengamati Terus kemudian nanti saya kasih materi Siswa nanti bisa mengamati Terus nanti bisa mempraktekan di rumah dengan menggunakan misalnya Boleh memakai serbet Iya Kalau di sekolah kan sudah ada ketentuannya untuk serbet makan atau napkin yang digunakan untuk jamuan makan Ya terutama untuk table manner itu Mbak Ya itu jadi kan anak-anak selain bisa membaca hand out atau materi Kemudian nanti bisa lihat video Jadi kebetulan ini nanti materinya tentang folding napkin Oke itu saya sendiri nggak tahu apa ya sobat belajar Jadi nanti pastinya menarik banget dan jadi pelajaran yang luar biasa banget juga nih buat saya sendiri Pastinya ibu karena nggak tahu banyak tentang tata boga Saya sih taunya masak-masak sih ibu Saya pikir nanti kita mau diajakin bikin kue atau apa gitu Ternyata kita nanti waduh table-table gitu ya Coba nanti kita belajar bareng pastinya Bu ngomong-ngomong nih pastinya kan kangen nih ya sama suasana kelas gitu ya Yang tadinya bisa ketemu sama murid gitu kan terus sekarang ini suasana jadi jauh berbeda Suka dukanya apa sih bu ketika ini ada pandemi ini yang memang harus tetap berjalan gitu ya bu ya Suka dukanya apa Hadi? Gini Mbak kalau untuk dukanya Dukanya kan kita itu sering ketemu dengan anak Komunikasi dengan anak Walaupun saya akui Mbak kalau ada murid yang ngeyel itu emang saya agak marah Saya marahi emang saya akui Mbak Ini biar anu murid-murid saya biar dengar Tapi kan juga ada rasa kangen waduh Harusnya saya hari ini ngajar tata hidang atau servis Misalnya setup atau bikin folding napkin Nah ini harus dengan jarak jauh Mbak Jadi untuk komunikasi dengan anak itu agak kurang Tapi dengan adanya ini online pembelajaran online dengan daring ini ya juga bisa Bisa mengobati rasa kangen dengan anak-anak Yang pasti juga dituntut jadi kreatif juga ya bu ya Materi-materi yang disampaikan sekarang ini juga lewat online gitu ya bu Apalagi teknologi juga sangat-sangat membantu kan Nah terima kasih juga buat sobat belajar yang udah gabung juga nih Silahkan yang belum gabung boleh gabung di bit.ly.gbrtalkshow ya Karena nantinya di akhir bulan nih kita akan bagi-bagi Ada mug, ada topi, ada kaos juga buat kamu yang beruntung Dan terima kasih banyak yang sudah gabung Ada Halo Sakurahana, lalu ada Putri Kumala Devianti juga Selamat pagi, selamat, oh siang udah siang ya Avivakrozi juga terima kasih sudah gabung Udah banyak nih bu yang gabung Terus ada Safak Kalvaka, ada FHP Alhaq juga Terus juga ada Arista, ada Muhammad Zaki Sadria Fani, Halo Sahira Fiani Lalu juga ada Elvis Banyak banget bu ini yang sudah menemani kita Terima kasih banyak Saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu Tapi sudah gabung terima kasih banyak Ditunggu juga pokoknya Pertanyaannya nanti ya bu ya Sampai pukul 11.45 Saya tunggu untuk sobat belajar yang mau bertanya-tanya Sama bu Ista di kesempatan kali ini Kayaknya kita langsung ke materi nanti ya bu Setelah beberapa lagu berikut ini Pastikan kamu jangan kemana-mana sobat belajar Tetap stay tune terus ya Di www.gbradio.jogja.org Dan jangan lupa stay tune juga di bit.ly.gbrtalkshow Masih bersama saya Ajeng Kinanti Dan juga bersama dengan Bu Ista Kita masih di pembelajaran online Di kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang tata boga Seperti apa keseruannya Tetap stay tune terus Jakarta JBR Jogja Belajar Radio Mengudara buat kamu sobat belajar Masih di Bincang Talk Show di kesempatan kali ini Dan saya masih ditemani dengan Bu Ista Dari SMK Negeri Satu Sewon Dan terima kasih banyak buat kamu sobat belajar Yang sudah temani juga ya Lewat streaming di bit.ly.gbrtalkshow Selamat siang Halo ada Hibram Tanamal Terima kasih sudah gabung Lalu ada Valentina Dias Ada tadi Sava Calvaca tadi ya Lalu juga ada Raffi Duigana Terima kasih sudah stay Lalu juga ada Josie Kadavina Lalu ada Ocha Selamat siang juga buat Resta Ramadhani Ada Geto Lindri juga Terima kasih sudah gabung Sudah menemani Lalu juga terima kasih ada Alia Adelia Ada Putra Putra Aditya Ada Feni Putri Lalu juga ada Dodi Desumbaji Nur Anissa yang sudah gabung Ayo silahkan nih Yang belum gabung Silahkan ditunggu ya Yang mau bertanya-tanya juga Di kesempatan siang hari ini Jangan lupa gabung di bit.ly.gbrtalkshow Lalu juga ada Lara Sati Ada Safiyah Aldiena Lalu juga ada Amelia Nofayanti Dina Dwi Melati Ersarini Alifian Saputra Ruth Selma Terima kasih banyak sudah gabung ya Lewat streaming di siang hari ini Nah kita masih bersama dengan Bu Ista Yang sekarang ini sudah berada Jauh di depan saya Gimana Bu masih semangat ya Semangat Luar biasa masih cerah ceria ini Karena kita mau ngebahas materi tentang Folding napkin Folding napkin Benar ya Bu Folding napkin Nah buat sobat belajar pokoknya saya tunggu Buat sobat belajar yang mau bertanya-tanya Bisa langsung nanti gabung di Bit.ly.gbrtalkshow ya Silahkan komen aja Mau bertanya-tanya langsung Nah di kesempatan kali ini nih Bu Pernah punya harapan mungkin Ngajar di suatu tempat yang gak terduga Barangkali pernah ada gambaran seperti itu gak Bu? Sebelumnya belum Tapi saya kan kepengen Kalau mengajar itu tidak hanya di dalam kelas Tapi harus di luar kelas Misalnya kalau di kanem Mbak Di sungai atau di kebun gitu Mbak Kayaknya sejuk gitu ya Oke deh Seperti itu Mbak Baik Kayaknya nanti kita mungkin Akan Kita mungkin akan Wujudkan Tapi gak tahu nanti dimana gitu ya Nah ini ternyata udah ada pertanyaan loh Bu Dari Alifian Saputra Jadi kalau belajar tata boga itu Apakah harus kerja di hotel? Nah gimana nih Bu? Oh iya Karena mungkin bayangannya kan langsung Wah ini pasti di hotel Di kapal pesiar gitu-gitu ya Bu Seperti apa Bu? Oke baiklah Saya akan menjawab pertanyaan Siapa tadi Mbak? Ini dari Alifian Saputra Bu Oh iya Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Alifian Mas Alifian Ini kalau belajar Untuk jurusan tata boga itu Tidak harus langsung di hotel Bisa Misalnya anak tersebut misalnya Pengen mengenaruskan kuliah Nanti bisa ambil di UNJ Atau Setipram Yang ada jurusannya Tata boga Berikutnya kalau mau bekerja Lulus dari SMK 1 Sewon Misalnya langsung mau bekerja Bisa Misalnya nanti Kan ada program PI Mbak Praktek Industri Itu diadakan selama 6 bulan Tapi Berhubung ini ada COVID Ini Sementara Depending dulu Jadi nanti kalau misalnya Sudah melakukan praktek industri Itu nanti misalnya Anak Sudah selesai Terus nanti ada Cashwell Itu biasanya dihubungi Mbak Cashwell itu dihubungi Misalnya kalau anak sudah lulus Itu nanti Kalau anak punya prestasi Itu tetap dia Pihak hotel itu tetap mencari anak yang itu Berprestasi itu Jadi memang Untuk lapangan pekerjaannya mudah banget Iya di Black Road Untuk menjadi karyawan di sana Mbak Karena banyak sekali siswa saya Itu yang sudah menjadi karyawan di Ritzahit itu Jalan Magelang itu banyak Kemudian di hotel Pokoknya yang ada di hotel Jogja itu Kebanyakan Iya kebanyakan siswa dari SMK 1 Sewan itu Anak sering menyebut sase Itu Begitu Mbak Luar biasa banget ternyata Memang nanti Kedepannya Ini ya Bu Luar biasa untuk lapangan pekerjaan Juga akan terbukakan Nah langsung aja nih Sudah ada gelas cantik yang akan Membawa Ibu mengajar di Mana kah Ini kebetulan Dapat undianya di sawah Mbak Benar serius Bu Iya ini sawah Sawah Terwujud Iya terwujud Ini cita-citanya Mbak Terwujud Oke deh Jadi nanti kita akan bersama-sama Belajarnya dibawa ke Daerah persawahan gitu ya Dinginnya cocok ya Yang sejuk Oke langsung aja Bu Monggo Sambil menyampaikan materi yang Sudah dipersiapkan Buat Sobat Belajar Oke Sebelumnya Selamat siang Sobat Belajar Saya mau menyapa dulu teman-teman saya Di SMK 1 Sewon Baik Ibu Kepala Sekolah Bu Daryati Kemudian Bu Kinta Bu Pur Dan Bu Siwi Serta anak-anak Atau Sobat Belajar Yang sudah lulus Atau yang Sekarang baru Masuk Di SMK 1 Sewon Selamat siang Selamat bergabung dengan Saya Saya disini akan memberikan materi Yaitu tentang Folding napkin Folding napkin itu Semacam ini mbak Lipatan napkin Yang digunakan Untuk jamuan makan Boleh makan siang Dinner Lunch Kemudian table manner Biasanya itu digunakan untuk Kebanyakan siswa saya itu Untuk table manner mbak Oke Sebelum table manner ke Hotel Itu sebelumnya Kita praktek dulu Di sekolah dulu Begitu Oh iya Jadi memang Di sekolahan Benar-benar Diajarin prakteknya Biar nanti di hotel Udah tinggal Mengaplikasikan gitu ya Bu ya Karena kan Kalau namanya table manner Itu jamuan makan resmi mbak Kalau resmi itu Nanti ada lima giliran Waduh Aduh kok pusing ya bu Kalau kita mau makan Tinggal makan aja ya bu Ternyata banyak aturannya ya Luar biasa Bu Ini juga ada pertanyaan ya bu Kita ke pertanyaan dulu Oh iya Ini dari Rafi Duigana Bu Saya mau nanya nih Emang kalau belajar boga Itu harus benar-benar Praktek Praktekin Gitu ya Kalau di SMK Sewon sendiri Apakah ada Kelas prakteknya Kemudian Kalau praktek kerja gitu Apa memang Harus di hotel Harus di resto Atau cafe gitu Ini dari Rafi Duigana Oh iya Oke mas Raffi Saya akan menjawab Ya Kalau di Sase Atau SMK Negeri 1 Sewon itu Terutama yang untuk Jurusan boga Itu Sudah disiapkan Untuk tempat praktek Terutama untuk Dapurnya Kebetulan ini Dalam posisi Pembangunan ini Masih bertambah-tambah Terus mbak Untuk Dapurnya Oke Ya Kemudian Kalau untuk Praktek nanti Praktek itu Ya ada yang Di hotel Kemudian Ada di rumah Makan Kemudian Di toko roti Seperti itu mbak Jadi gak harus Gak harus terus di hotel gitu ya Bisa dimanapun Tergantung Anaknya ini punya Minatnya dimana Ya nanti kan untuk Penerjunan itu Sebelumnya kan Teman saya Atau guru itu Sudah menyeleksi Oh anak ini Pantesnya Di hotel mana Kemudian kan setelah Diberikan Misalnya tempat Dunia industri Nanti kan akan Diberikan Memberikan surat Surat itu untuk Bahwa anak tersebut Mau Masuk atau PKL Di tempat tersebut Setelah itu nanti Diterima suratnya Nanti ada interview Interview itu Untuk menentukan Bahwa misalnya Si A Si A dengan tinggi sekian Dia diterima di hotel Garuda Misalnya Ritz Shahid Nanti misalnya Kan tidak semua tinggi ya mbak ya Murid saya itu Itu kan Kalau misalnya Yang sedang-sedang itu Nanti Ya bisa di hotel Tapi kan Ini karena hotelnya Banyak sekali mbak Jadi Tidak harus di hotel Jadi misalnya Kalau pengennya Dia di pastre Backre Itu kan nanti Di toko kue dan roti Almond Kemudian Seperti itu mbak Jadi tergantung Minatnya dan bakat Si anak itu Tersendiri gitu ya Yang pasti di sekolah Dibekali Langsung aja kita ke materinya Siang hari ini Oke Lanjut Ini tujuan saya Untuk memberikan Materi tersebut Untuk sobat belajar Ini supaya Anak-anak itu bisa Atau sobat belajar Bisa mengetahui Macam-macam Lipatan napkin Atau folding napkin Kemudian Bisa Membuat Lipatannya Berikutnya Mengidentifikasi Mengidentifikasi Dengan secara baik Kemudian Membuat napkin Secara rapi Dan menarik Mbak Ya Oke lanjut Ini kebetulan Untuk metode ini Saya menggunakan Sientifik Kemudian Projek Nanti bisa diskusi Karena berhubung Dengan ada Covid ini Nanti bisa anak Bisa kirim Email Atau Masukan Untuk bertanya Nanti langsung Saya jawab Mbak Oke 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 Pengertian napkin Sendiri adalah Suatu alat Yang terbuat Dari kain Atau Kain katun Ya Mbak Itu biasanya kan Kalau untuk napkin Atau Yang dipakai serbet makan Di jamuan itu Pakai kain katun Oh gitu Ya Atau damas Damas itu yang Bisa menyerap air Ya Dan biasanya Digunakan pada saat makan Jadi kalau pas Jamuan makan Itu kan Sering menggunakan Napkin Mbak Ya Napkin itu Ditaruh di pangkuan Oke Ya Di pangkuan Tujuannya untuk apa Ini untuk tujuannya Sebentar ini Masih untuk Pengertiannya lagi Ya Ya ini serbet makan Adalah bentuk lipatan Dari serbet Yang biasanya Diletakkan di meja Sebagai hiasan Sebagai hiasan Kemudian Mempunyai bentuk Atau penampilan Yang indah Dan menarik Jadi gak asal lipat aja Ya Mbak Gak asal lipat Soalnya kan kalau Mau makan Mau makan Ditata Mejanya Ditata rapi Menarik Wah itu nanti akan Mengugah selera makan Wah sebetul Ya setuju Lebih-lebih nanti Lima giliran Mbak Lima giliran makan Aduh kebayang Bu Ini untuk ukuran Ukuran biasa Yang digunakan Napkin Untuk jamuan itu Biasa menggunakan 50x50 Bisa juga 40x40 cm Untuk warna Warna Macem-macem Kebetulan Di sekolah kami Itu banyak Sekuali macamnya Ada yang Merah Putih Kemudian Hijau Biru Pokoknya Banyak sekali Tidak bisa Saya Sebutkan ya Mbak Ini untuk fungsinya Mbak Fungsi dari Napkin Yang pertama Sebagai hiasan Kemudian Yang kedua Untuk menyeka Makanan Yang ketiga Sebagai pelindung baju Pada saat makan Kalau kita Posisinya Mau makan Kita kan duduk Kemudian Kita ambil Napkin tersebut Kita Kasihkan di pangkuan Tujuannya untuk apa Tujuan kalau untuk Makanan yang jatuh Itu tidak langsung Mengenai baju Mbak Tapi mengenai Napkin tersebut Jadi semuanya Ada tujuannya Ya Bu Jadi tidak serta-merta Cuma Ya buat indah-indah Aja Ya enggak Enggak Mbak Ya Bu Ini juga Sudah ada yang gabung lagi Saya sapa dulu Kali ya Bu Ini ada Dari Fatimatus Zahra Halo Selamat siang Lalu ada Nanda Safira Juga yang nemenin Terima kasih ya Lalu ada Tadi Dia Astri Sofa Katrun Nada Dinda Sasabila Cupang Jawara Official Lalu juga ada Desti Damayanti Kavikot Kavidotur Lalu ada Diva Zahra Lalu juga ada Ulfa Ela Ada Lutfi Fauziah Lalu ada Feni Putri Ada Meval Setari Juga gabung Terima kasih banyak Ada dia Gaya Trikus Sumarini Nahwal Azan Uci Ulandari Lalu ada Dia Rahmamiyati Dan Tri Agus Solikin Waduh Ini siang hari ini Banyak banget Alhamdulillah Makasih Senang ya Bu Jadi berbagi ilmunya Semoga bermanfaat Juga Nah Bu Mungkin bisa Diterangkan lagi Untuk Napkin Sendiri Seperti apa Untuk lipatannya Atau Menggodi Jadi langsung Praktek aja Mau langsung Praktek aja Boleh Silahkan Bu Oh iya Boleh Langsung Kalau mau Sambil Kepraktek Sambil Ngerangin Sambil Kepraktek Untuk ukurannya Juga Mungkin Tadi untuk ukuran Bisa menggunakan 50 x 50 cm Bisa juga Menggunakan 40 x 40 cm Mbak Oke Untuk ukuran Napkin Kebetulan ini Seperti ini Yang dibawa Sekarang Seperti ini Ini kebetulan Saya akan Memberikan Contoh Bentuk Lipatan The crown Ya mbak Ini kita Buka dulu Kemudian Dilipat Jadi dua Kita lipat Kesini Satunya Dilipat Kesini Setelah itu Dibalik Kemudian Sisinya Ketemukan Nanti akan Berbentuk Seperti ini Kalau sudah Kita agak Tekan-tekan Ya Sahabat Belajar Ini kita Masukkan Disini Sehingga Membentuk Segitiga Lancip Seperti ini Satunya Juga Oh Sobat Salah Ini maaf Ini langsung Bukan The crown Ini langsung The bishop Aja dulu Aja ya mbak Ini untuk Bishopnya Atau topi Pendeta Nah Seperti ini Nanti hasilnya Seperti Ini ditaruhnya Disini Misalnya Ini mejanya Kemudian Disini Ini saya Contohkan Untuk Kategorisnya Kategorisnya Itu Berada di Kanan-kiri Ya Seperti ini Ini Kebetulan Saya Tidak Memberikan Untuk Stable Setupnya Mbak Karena Berhubung Untuk Waktunya Sangat Ya Seperti ini ya Mbak Kemudian Pokoknya kita yang Simple-simple aja Ya Oke Berikutnya Saya akan Memberikan Bentuk Nah Ini Tadi Saya ulang Untuk The crown Itu tadi Yang Bisop Topi pendeta Untuk Ini The crown Dibentuk Menjadi Segitiga Kita Lipat Disini Ini Kalau di Kelas Masuk Pelajaran Apa ini Bu Ini Tata hidang Atau Food and Beverage Service Yang Itu Mbak Untuk Penataan Di Restoran Oh Di Restoran Lanjut Untuk Yang Berikutnya Berikutnya Ini Nanti Saya akan Membentuk Sama Ini Dibuat Segitiga Juga Piramid Mbak Ini Nanti Sama Dengan Seperti Ini Itu Fungsinya Nanti Buat Apa Ini Fungsinya Kan Tadi Sebagai Yasan Meja Makan Terus Sebelah Kanan Kirinya Kan Dikasih Kateleris Kateleris Terus Ketika Nanti Ada Jamuan Makan Orang Kan Nanti Atau Tamu Itu Kan Duduk Di Korsi Berikutnya Ini Karena Ada Lipatan Nebkin Yang Bentuknya Buahnya Sekali Itu Nanti Akan Diambil Untuk Ditaruh Di Pangguan Oke 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 Maafnya Banyak Nanya Jadi Banyak Belajar Ya Kalau Untuk Pelajaran Buka Itu Sebenarnya Tidak Ribet Cuma Perlu Ketelitian Nah Betul Itu Memang Itinya Harus Lebih Teliti Ya Oke Ini Sudah Jadi Namanya Piramid Oke Sebenarnya Fungsinya Cuma Taruh Di Paha Kita Cuma Cuma Harus Kita Buat Secantik Seperti Mbak Aceng Dibikin Cantik Oke Lanjut Luar biasa Banget Ini Banyak Macemnya Berarti Ya Bu Ini Juga Dibuat Sekitiga Seperti Ini Ini Saya Bikin Rose Tapi Itu Setiap Acara Ada Maksudnya Ini Untuk acara Ini Terus Atau Enggak Bu Ini Jadi Setiap Lipatan Misalnya Lipatan Seperti Ini Untuk Acara Ini Enggak Ada Seperti Itu Oh Itu Maksudnya Kalau Misalnya Di Hotel Hotel Itu Tidak Terpanjang Dengan Itu Misalnya Kalau Pas Untuk Dinner Itu Untuk Bentuk Atau Lipatan Harus Misalnya Piramid Itu Enggak Misalnya Ada Acara Apa Mungkin Dinner Apa Terus Bentuknya Harus Kayak Gini Itu Enggak Ada Jadi Memang Sekreasi Kita Aja Ya Mungkin Kalau Untuk Breakfast Itu Karena Makan Pagi Karena Waktunya Keburu-buru Itu Nanti Bisa Menggunakan Lipatan Napkin Yang Bentuk Tadi Piramid Terlalu Simple Mudah Jadi Kan Tidak Terlalu Banyak Tidak Terlalu Ribet Untuk Paginya Itu Biasanya Untuk Yang Piramid Kalau Yang Untuk Breakfast Mbak Lagi Untuk Bentuknya Ada Juga Nanti Candle Kalau Candle Itu Sangat Mudah Untuk Pembuatannya Dilipat Ini Kita Balik Kemudian Ujung Sini Dilipat Sampai Selesai Untuk Kainnya Sendiri Harus Kain Katun Katun Nanti Kalau Enggak Menggunakan Kain Katun Itu Nanti Ngan Hasilnya Enggak Bagus Sama Tidak Menyerap Air Terus Kalau Untuk Digunakan Untuk Makan Untuk Maksudnya Untuk Meja Makan Itu Tidak Bagus Jadi Memang Harus Kain Katun Ini Kalau Sudah Selesai Diselipkan Di Bagian Sini Kemudian Ini Dibuka Nanti Bentuknya Seperti Ini Seperti Bunga Mawarta Namanya Juga Ros Seperti Ini Cantik Sekali Kalau Untuk Warna Warnanya Sendiri Terserah Ya Bu Masihnya Warna Kebetulan Saya Membawanya Cuma Dua Macem Ini Dua Warna Yang Cerah Kutih Sama Orange Ya Lanjut Untuk Berikutnya The Rose Ini Tadi Cuma Rose Sekarang The Rose Apa Bedanya Bu Ini Biasa Digunakan Untuk Underliner Underliner Tau Mbak Underliner Itu Untuk Alas Alas Ini Biasa Digunakan Untuk Underliner Bread Basket Karena Untuk Jamuan Table Manner Atau Jamuan Makan Itu Mesti Disediakan Atau Disajikan Bread And Butter Ini Biasanya Menggunakan Underliner Dari Napkin Seperti Ini Kalau Sudah Selesai Kemudian Dibalik Sambil Ibu Ini Saya Mau Sapa Sapa Sobat Belajar Yang Sudah Gabung Ini Ya Bu Ada Adishya Salma Hai Ibu Lalu Ada Damar Kurniawan Hadir Ada Rizky Adika Akbar Terus Ada Arum Mita Terus Raffi Dwigana Keren Banget Kainnya Berasa Magic Selam Bu Istan Tangan Ibu Penuh Magic Lalu Juga Ada Diyah Gayatri Kusumarini Lalu Juga Ada Sasmi Aryani Ada Nurfan Aryan Wah Ini Produsernya Keren Banget Lalu Juga Ada Uci Ulandari Halo Ibu Selamat Siang Lalu Ada Naufal Naufal Azan Terus Ada Meval Stari Halo Bu Istan Halo Juga Ada Love Makasih Ada Fanny Putri Juga Halo Ibu Halo Juga Fanny Terus Ini Dari Raffi Dwigana Bu Bedanya Rose Sama The Rose Itu Apa Bu Oh Ya Ini Diterangin Lagi Oke Diterangin Ya Bu Ini Ini Tadi Untuk Rose Seperti Ini Untuk Langkahnya Tadi Awal Sudah Saya Jelasin Kemudian Yang The Rose Ini Seperti Ini Untuk Underliner Ini Nanti Kalau Ditarik Lagi Menjadi Terate Oh Gitu Ini Ini The Rose Kemudian Ini Ditarik Lagi Seperti Ini Nah Seperti Ini Itu Yang Terus Kalau Ditarik Lagi Jadi Terate Ini Biasanya Digunakan Untuk Underliner Atau Alas Bread Basket Yang Digunakan Untuk Menaruh Bread Ya Atau Roti Oke Sama Juga Yang Ros Itu Juga Sama Beda Beda Kalau Ini Cuma Untuk Hiasan Di Meja Makan Kalau Ini Untuk Underliner Oke Baik Terus Ini Ada Dari Anissa Ekawat Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ada Amanda Dwi Chandra Juga Halo Bu Ada Sasabila Ada Putra Aditya Semangat Bu Ya Makasih Anak-anak Ini Kayaknya Banyak Banyak Ya Bu Yang Sudah Gabung Di Siang Hari Ini Juga Pastinya Ikut Belajar Bareng Banyak Ilmu Ini Yang Dapat Dari Bu Siang Hari Ini Ini Sekarang Kita Mau Ke Apalagi Bu Ini Kita Lanjut Untuk Yang Bentuk Nya Mbak Tadi Kalau Candle Candle Ini Simple Sekali Kalau Candle Ini Bisa Saya Ambil Ya Kayaknya Sudah Cukup Ya Terus 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 Teratai Ini Untuk Candle Ini Cuma Dibentuk Segitiga Seperti Ini Kemudian Kita Lipat Sedikit Dan Dipalik Hampir Sama Dengan Ros Tadi Digulung Dari Ujung Ketemu Ujung Kalau Ini Mudah Sekali Simple Mungkin Sahabat Belajar Langsung Bisa Lihat Dari Wah Itu Saya Ali Gulung Terakhir Diselipkan Disini Ini Bisa Juga Dibuka Tapi Kadang Kelihatannya Simple Tapi Juga Kalau Dipraktikin Mungkin Juga Enggak Segampang Melihatnya Seperti Ini Itu Juga Buat Hiasan Ya Seperti Ini Tapi Ini Nganung Mbak Jarang Kalau Untuk Jamuan Makan Kalau Menggunakan Ini Jarang Digunakan Yang Paling Banyak Dari Berbagai Macem Yang Ibu Ini Tadi Yang Biasanya Digunakan Biasanya Itu Yang Tadi Bisop Yang Topi Pendeta Tadi Oke Oh Iya Sering Lihat Kemudian Ada Yang Pake The Crown Kemudian Ini Banana Ini Saya Mau Bikin Banana Sambil Bu Bikin Banana Ini Ada Yang Apa Lagi Bu Ada Fik Farida Halo Bu Istan Halo Juga Ada Larasati Kaisa Halo Bu Sinta Lestari Lestari I love you Bu Istan Halo Ini Juga Ini Kayaknya Berasa Bener Bener Di Kelas Ya Bu Ya Cuman Bedanya Dipindah Di pinggir sawah Ini Kita Bikin Banana Kok Hampir Mirip Kayak Topi Penelita Tadi Ini Diselipkan Disini Seperti Ini Kemudian Ditarik Gini Oke Oh Ya Kayak Pisang Ya Seperti Ini Ini Yang Namanya Banana Ini Mudah Juga Buatnya Berikutnya Yang Biasa Digunakan Untuk Menaruh Katelris Ini Saya Mau Bikin Mbak Oke Sekarang Kita Mau Bikin Yang Itu Terus Ada Nur Agnalita Juga Semangat Bu Istah Semangat Ya Makasih Ada Tesa Putri Halo Bu Halo Juga Faranur Alifah Juga Halo Bu Istah Wah Ini Sama Ya Ini Juga Dilipat Seperti Ini Kemudian Ini Ambil Atas Sendiri Ini Kita Bikin Apa Bu Ini The Silver Holder Oke Masih Sama Gunanya Juga Bu Sama Kalau Ini Bisa Untuk Naruh Kateloris Mbak Oh Iya Kalau Sudah Seperti Ini Di Balik Dari Tadi Nyebutin Kateloris Kateloris Seperti Apa Ya Sebentar Mbak Ajeng Nganu Busa Kalau Tadi Kateloris Kateloris Terus Nyebutnya Ya Sebentar Ini Contohkan Kateloris Itu Ini Namanya Soup Spoon Biasa Digunakan Untuk Makan Soup Besar Banget Itu Sendok Ya Bu Jadi Kalau Maka Baru Segede Ya Berikutnya Kalau Ini Namanya Dinner Knife Dinner Fock Saya Kalau Di rumah Emang Nyebutnya Cuman Garpu Tapi Kalau Di Pelajaran Ini Kalau Sama Di Hotel Itu Namanya Dinner Fock Oke Nanti Lebih Banyak Lagi Mbak Ada Dinner Knife Dinner Knife Itu Yang Untuk Motong Stick Oh Untuk Motong Stick Itu Kemudian Ada Yang Kecil Sendiri Namanya Demi Tas Kebetulan Saya Tidak Membawa Tapi Ada Sendok Kecil Sekali Untuk Mengaduk Teh Bukan Teh Untuk Coklat Atau Teh Hijau Itu Menggunakan Kecil Sekali Ini Ini Biasa Ini Biasa Ini Biasa Bedanya Saya Cerah Bu Tadi Dari Tadi Saya Bayangin Apa Kat Kat Betul Ini Lagi Ada Dari Desti Damayanti Semangat Ibu Terus Ada Fadelista Friska Keren Banget Terus Juga Ada Fadelista Juga Keren Hadir Lagi Terus Oh Juga Dari Kafir Doktur Gak Sabar Besok Ketemu Sama Bu Ista Di Sekolahan Belajar Bareng Oh Iya Siap Waduh Tapi Masih Belum Tahu Belum Tahu Kapan Banyak Yang Gak Sabar Masuk Sekolah Ternyata Ada Mevalestari Gak Sabar Pengen Masuk Sekolah Nah Terus Juga Ada Rizki Wahyu Perdana Halo Bu Ista Halo Juga Ini Ngomong-ngomong Materinya Sudah Masih Ada Yang Masih Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Atau Kira-kira Udah Ini Masih Ada Yang Mau Disampaikan Belum Sudah Sudah Kira-kira Udah Cukup Ini Ini Untuk Saya Rasa Untuk Bentuk Tadi Udah Macem-macem Banyak Kalau Kita Ini Dulu Break Dulu Sebentar Kita Kelagu Dulu Sobat Belajar Saya Juga Masih Tunggu Atensinya Di Siang Hari Ini Jangan Lupa Untuk Stay Di Bit.ly Slash JBR Talkshow Di Siang Hari Ini Kita Akan Kembali Sambil Bu Istah Biar Istirahat Minum Minum Dulu JBR Jogja Belajar Radio Sobat Belajar Banyak Sekali Tadi Pembelajaran Yang Kita Dapatkan Di Siang Hari Ini Di Pembelajaran Online Tata Boga Yang Pasti Bersama Dengan Bu Istah Yang Masih Menemani Saya Gimana Bu Perasaannya Setelah Tadi Praktek Mengajar Di Sawah Luar Biasa Sebelumnya Tidak Pernah Saya Rasakan Seperti Ini Rasanya Seger Kemudian Tempatnya Sejuk Anak Anak Nanti Bisa Sharing Kemudian Misalnya Kalau Belum Jelas Bisa Tanya Ke Saya Langsung Bisa Tanya Ke Ibu Nah Bu Harapan Kedepan Sendiri Tentang Pembelajaran Di Masa Pademi Kita Tidak Tau Kapan Akan Berakhir Pademi Ini Harapan Kita Secepatnya Berakhir Tapi Kita Saat Ini Masih Bersama Berjuang Untuk Memerangi Pademi Ini Dan Pastinya Pembelajaran Lewat Online Ini Terus Berjalan Harapan Ibu Sendiri Seperti Apa Bu Mungkin Harapan Saya Ini Cepat Selesai Mbak Dan Cepat Kita Bisa Masuk Sekolah Seperti Biasa Kita Bisa Mengajar Ketemu Dengan Anak Anak Sempat Kemarin Ada Siswa Telepon Saya Bu Ista Kangen Ya Saya Bila Kangen Dengan Suara Galaknya Bu Ista Gitu Enggak Bu Pokoknya Kangen Dengan Pelajar Bu Ista Gitu Justru Malah Ini Yang Tadinya Kan Kalau Sering Ketemu Wah Mungkin Sering Dimarahin Itu Malah Berkesan Jadi Kangen Dimarahin Lagi Ini Juga Ada Meval Estari Yang Gak Sabar Pengen Masuk Sekolah Terus Ada Anissa Ekawati Juga Semangat Ibu Ada Arumita Juga Bu Istah Hebat Ada Linda Lindos Ini Lalu Ada Nur Vanarian Juga Mantap Bu Yang Pastinya Seneng Banget Bu Siang Hari Ini Sudah Menemani Terima Kasih Banyak Ilmu Yang Sudah Dibagikan Buat Sobat Belajar Yang Ada Di Rumah Pastinya Kepan Kepan Bisa Ketemu Lagi Jangan Bosan Untuk Mampir Gaji B Radio Mungkin Untuk Pertemuan Terakhir Ini Ada Yang Mau Disampaikan Buat Sobat Belajar Silahkan Baiklah Untuk Sobat Belajar Di Rumah Ini Dengan Adanya Pandemi Ini Kita Berdoa Semoga Cepat Selesai Kemudian Untuk Pelajaran Pelajaran Yang Ada Terutama Yang Diampu Oleh Bu Istah Ini Nanti Selama Pandemi Ini Akan Saya Kirimkan Lewat Online Bisa Lewat Google Classroom Kemudian Huton Kemudian Gazela Ini Kebetulan Nanti Anak-anak Sebagian Sudah Saya Suruh Untuk Gabung Dulu Nanti Kalau Untuk Tugas Tugas Bisa Saya Kirimkan Lewat Situ Pokoknya Flexible Banget Ya Bu Ya Pembelajarannya Juga Tetap Jalan Apalagi Teknologi Sangat Memadai Banget Pokoknya Yang Terakhir Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Pada Bihak JBRadio Balai Telekom D.I.E. Kemudian Saya Ucapkan Kepada Bapak Ibu Guru SMK Satu Sewon Yang Sudah Banyak Mendukung Saya Kemudian Suami Saya Serta Keluarga Saya Mbak Iya Karena Itu Semua Berkat Doa Suami Dan Keluarga Tak Lupa Saya Ucapkan Terima kasih Pada Mbak Bening Sama Mbak Ajeng Juga Kru Mas Yang Disini Terima Kasih Banyak Ibu Salam Buat Guru Guru Yang Ada Di SMK Negeri Satu Sewon Terima Kasih Banyak Bersama Bu Istah Terima Kasih Banyak Ibu Sudah Mampir Ke Studio GB Radio Dan Jangan Lupa Sobat Belajar Untuk Tetap Stay Di bit.ly Slash Gbr Talkshow Besok Hari Senin Kita Kembali Berjumpa Dengan Salah Satu Guru Dari Mandua Yogyakarta Kita Akan Membahas Pembelajaran Online Bahasa Indonesia Seperti Apa Keseruannya Besok Senin Jangan Kemana Mana Tetap Stay Terus Di www.jbradio.jogja Belajar Saya Ajeng Kinanti Pamit Selamat Melanjutkan Aktivitas Kamu Terima Kasih Dan Sampai Jumpa